Hai topik kita pada hari ini adalah uji square c square tetapi uji square kita hari ini menggunakan tabel kontingensi apa kegunaan c square c square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua bahan variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antar variabel yang satu dengan variabel lainnya jjj square nilainya harus selalu positif dia memiliki derajat kebebasan satu-dua dan seterusnya kalau digambarkan distribusinya menjulurkan positif Hai kursi square adalah ini contoh disini peneliti mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi hobi disini berupa olahraga otomotif shopping komputer jenis kelamin laki-laki perempuan nah data ini kita masukkan ke dalam Excel yaitu sebagai berikut ini dia datanya Hai dalam C square ini olahraga otomotif dan total ini jenis kelamin laki-laki perempuan ada yang nampak disebut FO observe frekuensi observe yang sebenarnya atau yang diamati ada FE frekuensi ekspertif atau harapan yang diharapkan setiapnya ada dua ini Evo dan FE nah kita lihat inilah data yang yang tadi nih nih kita semua masukkan ke dalam Evo hai 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 27 353325 nah media 4 dan kita kita total dapatlah 120 kemudian untuk perempuan 1315 2725 di total dapat 80 nah sesudah itu dapat masuk kemudian untuk semua efonya kita lakukan adalah menghitung FE menghitung FE rumusnya kita lihat di frekuensi yang diharapkan setiap selnya total baris kali total kolom dibagi total keseluruhan tentunya sebelum kita lanjut kita harus buat dulu hipotesis tadi pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan hobi dengan jenis kelamin panelnya Hai C square sama dengan nol tidak terdapat hubungan hubungan terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan hobi jadi hubungan yang signifikannya pas satu atau alternatif terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi nah Nah sekarang kita hitung SD untuk olahraga pertama tentunya Nah kita lihat total keseluruhan Hai laki-laki 120 total baris kalau ditambah di garis ini 120 lalu total kolom 40 baru dibagi total keseluruhan hasilnya inilah hasilnya 24.fp kita lihat lagi nah total baris 80 total kolom 40 dibagi 200 maka dapatlah 16 baru kita total keseluruhan FE nya dapat 40 hal yang sama dilakukan untuk otomotif dimana total baris sama dengan 120 total kolom 50 dibagi total keseluruhan 200 dapatlah nah 30 baru FE perempuan dicari dapatlah 50 dan satu lagi kuncinya total FO dan FE itu harus sama ini kita lihat sama ini sama Hai sekarang kita menghitung G-square untuk menghitung G-square rumusnya adalah FO dikurangi FE pangkat 2 dibagi dengan FE pangkat 2 dibagi dengan FE pangkat 2 dibagi dengan FE pangkat ini lagi sehingga ada pangkat 3 dibagi dengan jelek pangkat 3 dibagi dalam satu semua semua FO laki-laki fp pangkat 3 aplikasi autokko Nah nah dicari satu satu hingga dapat di total sama dengan 5,729 inilah nilai g-square sekarang kita coba menghitung tabel g-square nya ini kan g-square hitung yang kita dapat sekarang bagaimana mencari tabel g-square nah ini kita buat saya coba dulu ini saya bersihkan nanti ini saya hapus oke pertama buat dulu df-df atau ada degree of rhythm bahasa Inggris bahasa Indonesia nya adalah DK derajat kebebasan baru sesudah dibuat ketiklah df-nya df terserah mau sampai 15 tapi biasanya terserah kita aja baru buat prop prop ini artinya probabilitas nah yang biasa dipakai adalah 5% derajat kebebasan atau 0,05 dan 0,025 ini berasal dari 0,05 bagi 2 nah bagaimana cara mencari nya ini ini kita hapus sama dengan enter oke kita pertama tulis si nah baru pilih g-square return the inverse into the right tail probability of the g-square distribution ini kita klik nah probabilitas yang kita pakai adalah ini 0,05 nah 0,05 supaya kita jangan berulang-ulang mencarinya kita kita ketik tanda dollar baru karena dia bahasa di kolom lima c dan letaknya di 12 baru oh bentar c dollar c dollar c dollar 12 baru ini ditunjukkan dengan ada titik koma baru Derajat kebebasan Derajat kebebasan adalah satu tapi dia terletak di nah ini dia di sebelah sini tadi kan kita tulis saja D13 B13 putur kurung enter nah inilah dia tinggal kita tarik ke bawah nah dapatlah nah nah dalam soal tadi di ketahui di ketahui Derajat kebebasan nya adalah 3 nah DF nah 3 baris 1 2 kali kolom 1 kurang 1 kurang 1 baris kurang 1 kolom kurang 1 2 kurang 1 kali 6 kurang 1 jawabnya 3 maka disini dikatakan C2 tabel 7,815 kita buktikan dengan melihat tabel kita daya besarkan nah inilah 3 hasilnya ini nah nah sama 7,814 karena ini 7 pindah ke kiri menjadi 5 maka kita ketahui ini ini dia saya utarkan tadi inilah C2 hitung inilah C2 tabel C2 hitung lebih kecil daripada C2 tabel maka berdasarkan rumus tertentu kita menolak H0 tidak terdarpa H0 menerima 0 tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis keramir dengan hobi nah sekarang kita kerjakan soal latihan ini ini asal pembaca apakah ada hubungan antara lingkungan kita tinggal dengan jenis artikel yang dibaca jadi kita copy oke kita copy aja kita masukkan ke Excel nah disini kita bikin nah disini kita ganti laki dan kuota penguatan jadi desa 80 47 lalu ini 6 6 55 52 baru di sini 42 95 sini 36 12 nah kita lihat bagaimana hasilnya 130 ini aneh tinggal 350 SARS 60 65 52 baru 4295 FG nya karena kita coba hitam ini kita hapusnya kita besarkan FG nya ini dia totalnya menjadi oke kita keluar dulu dari total Oh kenapa tadi soalnya sport hiburan iklan sport news sport hiburan iklan news sport hiburan iklan totalnya ya betul ini totalnya 429 ini nah disini salahnya ini harus 429 kita enter eh tarik ke bawah ini kita berkodokan 429 enter ini kita berkodokan selalu ya sama ini kita berkodokan 429 ini kita berkodokan juga 429 ini kita berkodokan 429 ini kita berkodokan 429 nah dapatlah ini sudah sama ini sama ini sama ini sama ini sama oke kita hitung c square nya c square hitung nah karena dia tadi kita pakai udah sama fungsinya tinggal kita enter ini semua pasti sama hasilnya adalah 41,9 nah setelah kita lihat nah setelah kita lihat berapa c square ini c square hitung kita dapat c square tabelnya adalah nah jumlah jumlah baris kurang satu jumlah kali jumlah kolom kurang satu jumlah baris ada dua dua kurang satu satu jumlah kolom ada empat 4 kurang satu tiga 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 adalah tetap berarti untuk soal yang ini c square hitung dunia ini lebih lubang dari c square tabel ini terbabkan dari yang tadi sudah terarti kita menolak H0 yaitu kalau kasus ini kalau tadi H0 itu jadi terdapat kesimpulannya terdapat kesimpulannya terdapat hubungan signifikan antara tempat tinggal dengan jenis artikel yang dibaca demikianlah dahulu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati